Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman berjumpa kembali di channel petan dan kecil ini sudah lama tidak bikin video, bikin konten tanaman cabai sudah habis, kita ganti tanaman timun ini kita mau melakukan pengocorannya untuk mencegah layu fusarium atau serangan fusarium karena tanahnya lahannya lahan bekas ini tanaman timun di ketinggian 1300 varietasnya amiko benih timun amiko jarak tanamnya 55 cm jarak bedingannya bakalnya 85 cm ini sekitar 80 cm oke kita lanjut untuk mencampur produknya fusa kopi untuk mencegah layu fusarium disini aku tidak menggurui ataupun menjadi master ya cuman berbagi pengalaman saja yang sudah saya gunakan ini seperti ini produknya saya copi ini dosisnya per tanki 2 cm kemarin sudah saya kocor dengan umid asid seperti ini untuk menetralkan pH karena lahan bekas itu tingkat asamnya tinggi jadi menetralkan kita gunakan umid asid yang kemarin 2 kali sebelum tanam dan sudah tanam sekitar 1 minggu seling 1 minggu dan sekarang kita mau mengocor menggunakan sakopi ini seperti ini produknya banaktif tricorderma koningi minimal 5 x 10 koma 6 spora per gram seperti ini ini sakopi untuk layu fusarium ini untuk tanaman bawang merah lebih merah karet kentang padi tomat dan ini saya mau aplikasikan ke timun oke kita mau lanjut pengisian dulu 2 sendok per tangki 16 liter per tangki 16 liter kita kasih 2 sendok sendok seperti ini ya takarannya seperti ini teman-teman kita masukkan ke tangki nanti kita campur dengan air nah seperti ini oke kita masukkan airnya ini sudah tahu lah seperti itu nanti kita hidupkan masukkan lagi ke tangki sprayernya dihidupin biar tercampur merata diusahakan kalau mau mengocor menggunakan sakopi itu tankenya harus bersih ya teman-teman kalau bekas insect ya kita bersihkan dulu bekas apa kita bersihkan dulu supaya tricordermalnya tidak mati itu teman-teman kita jeda dulu kita pengisian dulu nanti kita lanjut pengaplikasian ke tanaman ya teman-teman kita pause dulu oke teman-teman kita sudah gendong tanki kita langsung pengaplikasian ke tanaman ya seperti ini kurang lebihnya ya 50 mili lebih ini sudah habis satu tanki ini sudah di tengah-tengah lahan no kira-kira ya cuman habis dua tanki ya seperti ini teman-teman yang penting kita rawat tanahnya ya supaya aman dari serangan pitub eh pitub torah dari serangan layu fusarium dengan menggunakan trikoderma kemarin bumi tasip nah seperti itu teman-teman kurang lebihnya mohon maaf eh sampai jumpa kembali di channel berikutnya di video berikutnya semoga kita diberikan kesehatan kelancaran dan rezeki yang barukah melimpah Allahumma amin kita akhiri wali taufik wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati